Intro Legislator DPRD Kota Palangkaraya, yakni Nur Halis, mengapresiasi keputusan PMKOT Palangkaraya mengeluarkan surat edaran Wali Kota Palangkaraya terkait penutupan sementara tempat destinasi atau objek wisata, tempatnya pada Rabu 19 Mei 2021. Langkah tepat menutup sementara destinasi wisata yang ada, guna mendekan sebaran COVID-19 selama libur lebaran, kata legislator Partai Amanat Nasional PAN Rabu 19 Mei 2021. Rida menambahkan, penutupan destinasi wisata tersebut mengacu surat edaran nomor 555.3-390-DPKKO-PAR-5-Romawi-2021 tentang penutupan destinasi wisata. Juga atas dasar surat edaran Satgas Penanganan COVID-19 Pusat Nomor 12 Tahun 2021 tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri dalam masa pandemi COVID-19. Kemudian, adentum surat edaran Satgas Penanganan COVID-19 Pusat Nomor 13 Tahun 2021 tentang peniadaan mudik Idul Fitri 1442 Hijriah dan upaya pengendalian penyebaran COVID-19 selama Ramadan. Keputusan Pemkop tersebut juga mengacu pada Surat Edaran Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 443.1-40 Garing Satgas COVID-19 tentang ketentuan khusus perjalanan orang masuk wilayah Kalimantan Tengah dan Peraturan Wali Kota Palangkaraya Nomor 4 Tahun 2021 tentang pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro. Dalam rangka percepatan penanganan dan pengendalian COVID-19 di tingkat kelurahan. Dari Kota Palangkaraya, Tim Liputan melaporkan.